Daftar tunggu keberangkatan haji saat ini hingga 30 tahun lamanya, namun umroh menjadi salah satu solusi agar ingin melihat dan menuju Tanah Suci Mekah. Terkait hal ini, kemenak Tanjung Cepung Barat meminta masyarakat agar dapat memilih travel umroh yang resmi. Hal ini guna antisipasi penipuan mengatasnamakan travel umroh sebab secara resmi hanya satu travel umroh dan haji yang ada di Tanjung Cepung Barat. Sedangkan yang terbanyak hanya agen tiket perjalanan umroh saja. Di Kabupaten Tanjung Cepung Barat terdapat puluhan agen travel umroh atau yang hanya membuka cabang saja. Akan tetapi kantor resmi mereka ada di Kota Jambi. Terkait hal ini, Kepala Kemenak Tanjung Barat, Ar-Rahman Sayuti, mengatakan untuk di Tanjung Cepung Barat sendiri terdapat satu travel umroh dan haji yang berpusat di Kota Kulatungkal. Sedangkan yang lainnya hanya sebagai cabang saja atau sebagai jasa agen dalam hal mencari calon jemaah umroh. Seiring berjalannya waktu, setidaknya di tahun ini terdapat puluhan jemaah yang telah berangkat umroh, di mana para jemaah umroh yang ingin berangkat selalu melapor ke pihak Kemenak. Meski demikian, ia pastikan calon jemaah umroh tetap ada di Tanjung Cepung Barat. Setelah itu, pasca pandemi COVID-19 yang melanda selama dua tahun belakangan, keberangkatan umroh menjadi sangat dinanti oleh masyarakat seluruh Indonesia. Terutama bagi masyarakat Tanjung Cepung Barat. Ia berharap masyarakat Tanjung Cepung Barat dapat lebih berhati-hati ketika memilih travel umroh dan haji dan pastikan travel umroh tersebut legal keabsahannya. Yang ingin melaksanakan umroh, bagi itu yang sudah mendaftarkan haji, dibatalkan karena ingin kembalakan umroh, jangan sembarangan untuk melaksanakan untuk pergi menggunakan travel yang tidak ada izin resmi umpamanya. Karena itu, ditanya betul travel yang bersangkutan tidak izin atau tidak. Supaya kita kan marak di media sampai terkatung-katung jemaahnya. Meski demikian, ia pastikan untuk travel haji dan umroh di Tanjung Cepung Barat aman dan sejak puluhan tahun belum ditemukan masyarakat yang dirugikan atau tertipu oleh travel haji dan umroh. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.